Intro Orang belum akikah, tapi mau berkorban, hukumnya apa? Hukumnya hukum korban, sunnah mu'akkad. Akikah dan korban tidak berkaitan. Ya, saya ulangi. Akikah itu ibadah sendiri. Jadi, korban juga ibadah sendiri. Waktunya beda. Yang sama, bendanya saja. Yang sama apanya? Bendanya saja. Kayak contohnya, orang mau sholat tahajud, tapi belum sholat duha. Boleh enggak? Boleh enggak? Ada kaitannya enggak? Waktunya beda. Iya kan? Waktunya beda. Cuma sama-sama sholat. Ini juga sama-sama menyembelih hewan, tapi waktunya beda. Kurban disyariatkan di bulan dul hijah. Akikah syariatnya kapan? Kalau punya anak baru lahir, hari ke-7 dipotong. Kalau enggak bisa, hari ke-14nya. Kalau enggak bisa, ya sampai sebelum balik. Jadi, orang mau kurban belum akikah, boleh enggak ada kaitan-kaitannya itu. Kurban saja. Mana didahulukan kurban dulu atau akikah dulu? Kalau memang punya duitnya, sekarang bulan apa? Bulan dul hijah. Kurban dulu, baru akikah. Akikah, dua-duanya kalau punya duit. Kalau enggak punya duit, sekarang bulan apa? Dul hijah, ya kurban saja, Pak. Kurban saja. Akikahnya, wis nanti-nanti lagi. Jadi, enggak ada kaitannya ya. Enggak ada kaitannya. Itu kandang yang seperti itu. Mohon maaf, mohon maaf. Sebagian atau oknum pedagang kambing. Anggaplah Pak Afi ini pedagang kambing, gitu. Nah, Pak Isha, Pak Bambang ya. Pak Bambang datang. Mau beli, Pak, kambing. Oh, ini. Berapa harganya? Anggaplah empat juta, gitu. Loh, sudah akikah belum, Pak? Belum. Wah, bagusnya kalau belum kurban itu akikah sekalian, Pak. Ini ada kambing. Itu kalau pedagangnya Pak Afi, gitu ya. Atau kalau pedagangnya saya, gitu lah ya. Kan pinter, kan? Marketing, bagusnya, kan? Udah akikah belum? Sekalian, Pak, ini biarannya. Padahal ya, ya sama tadi. Orang mau kiamul lain, belum tajuk, belum apa, belum tuha. Boleh enggak? Ya, boleh. Karena enggak ada. Enggak ada kaitannya. Cuma sama-sama motong kambing sapinya. Keep up, Pak, ya. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.